Pemirsa jenazah musisi tanah air Mike Mohede yang meninggal pada minggu petang kemarin saat ini masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hingga pagi ini para pelayar terus berdatangan untuk menyampaikan rasa duka cita mereka. Kita langsung bergabung dengan reporter Metro TV ada Dadi Salampensi yang saat ini berada di rumah duka. Dadi bagaimana sebenarnya kronologis meninggalnya Mike Mohede? Informasi yang kami peroleh baru pagi tadi dari manajer artis almarhum Mike Mohede kronologis meninggalnya Mike Mohede diawali pada minggu sore kemarin saat Mike bermain playstation bersama kawannya di rumahnya yang ada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Usai bermain playstation Mike langsung pamit untuk beristirahat di kamarnya dan salah satu orang yang ada di rumah mengecek keberadaan Mike dan didapati pada kemarin sore wajah Mike sudah mulai membiru dan saat dibangunkan tidak ada respon sama sekali. Sehingga keluarga membawa Mike Mohede kemarin sore ke rumah sakit Premier Bintaro. Dan begitu tiba di rumah sakit Premier Bintaro dipastikan oleh tim dokter rumah sakit bahwa Mike Mohede sudah meninggal dunia. Jenazah almarhum Mike Mohede sudah dibawa dari rumah sakit Premier Bintaro ke rumah duka yang ada di sektor 7 Bintaro ini pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat dan saat ini pun di rumah duka belum terlalu banyak playet yang hadir playet yang hadir sebatas tetangga yang bermukim di sekitar rumah Mike selama hidupnya. Namun sejak semalam begitu kabar meninggal dunianya Mike Mohede ini mulai tersiar dari berbagai media termasuk sosial media, sejumlah artis maupun penyanyi rekan seprofesi Mike juga sudah ada beberapa yang berdatangan ke sini. Bahkan di sini juga ada puluhan karangan bunga yang menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Mike Mohede dari sejumlah tokoh di tanah air. Rencananya untuk malam ini pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat akan diselenggarakan kebaktian penghiburan di rumah duka dan pada esok pagi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat jenazah Mike Mohede akan diberangkatkan dari rumah duka ke TPU Tanah Kusir untuk dimakamkan dan sebelumnya akan digelar upacara tutup peti. Elvita. Ya dari lalu hingga kini sudah adakah pernyataan resmi dari pihak keluarga sendiri terkait riwayat sakit dari Mike? Sampai saat ini belum ada pihak keluarga yang mengeluarkan pernyataan secara resmi karena mereka masih belum bisa ditemui karena masih berduka. Sepanjang hari ini kami hanya bisa menggali informasi dari manajer Mike Mohede selama hidupnya yaitu Indra dan kami juga sudah merangkum sejumlah informasi terkait prestasi Mike Mohede yang namanya mencuat di dunia hiburan tanah air sejak menjadi juara pertama dalam ajang pencarian bakat di Indonesia di salah satu TV swasta. Berikut daftar prestasi Mike Mohede selama hidupnya. Sehari sebelum Mike Mohede meninggal dunia ia sempat bernyanyi dalam acara hari ulang tahun pernikahan yang ke-40 Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. Mike Mohede mengawali karirnya di ajang kompetisi Tarik Suara Indonesian Idol ke-2 pada tahun 2005. Suara emasnya yang memukau berhasil membawanya menjadi juara pertama. Kemenangannya tersebut juga membawanya berkompetisi di ajang bertaraf internasional Asian Idol mewakili Indonesia. Selain memiliki prestasi yang gemilang karir Mike di dunia tarik suara layak diperhitungkan. Sejak tahun 2005 hingga kini Mike sudah memiliki tiga album solo dan satu album kompilasi. Selain itu Mike juga dikenal dengan konsistensinya dalam berkarya di industri musik tanah air. Meski kabar kematiannya mengejutkan, namun Indonesia tak akan pernah lupa memiliki seorang penyanyi dengan talenta yang mengukau. Mike Mohede akan selalu memiliki tempat di hati para pencinta musik Indonesia. Sejumlah persiapan di rumah duka juga saat ini masih tengah dipersiapkan seperti pemasangan tenda, kursi, dan juga panggung. Demikian laporan dari rumah duka almarhum Mike Mohede, Elvita. Ya baik, dari Salam PSG. Terima kasih dari untuk laporannya.